Masakan kentang yang enak luar biasa Yuk simak ya Bagaimana cara memasaknya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Semoga sehat selalu ya Teman-teman hari ini aku mau masak Masakan kentang dan ayam yang enak dan lesat Siapkan bumbu-bumbunya ya Ada bawang merah, bawang putih, cabai Dan satu paha ayam Kemudian kentang yang sudah aku potong-potong Dan tomat Kemudian ada bumbu rajiknya ya Kemudian ada santan Panaskan wajan ya Atau panci Ini yang berasal dari teflon ya Jadi hasilnya nanti lebih enak sahabat Tunggu panas dulu Kemudian tambahkan minyak Tunggu minyak sampai panas dulu ya Oh ya sahabat, bagi sahabat Yang baru datang Saya ucapkan terima kasih banyak Selamat datang Semoga Anda suka dengan video-video yang saya sukukan Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Dan bagi teman-teman yang selalu mendukung channel ini Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah SWT Segala urusan dilancarkan Dan sehat selalu Nah setelah minyak panas Kemudian kita tambahkan bumbu kasarnya ya Ada bawang merah Bawang putih Tapi Tapi-nya nanti saja ya Biar tidak Nyegrak dihitung ya Kita aduk-aduk dulu Sampai layu Dan sampai harum baunya Setelah layu Dan baunya harum Kemudian kita masukkan ayam Ayam ini sudah aku yip ya Atau sudah aku bumbui Aku kasih garam Lada bubuk Nah seperti ini Kita aduk-aduk sampai merata Kemudian tambahkan Kentang Tomat Dan kita aduk sampai merata Setelah kiranya layu Kita tambahkan air ya Air ini secukupnya ya Sesuai selera kita Dan ini cabainya Aku akhir ya Menambahkannya Karena kalau di depan Itu pasti Menyegrak ya Nah kita tutup Tunggu sampai mendidih dulu Setelah mendidih Tambahkan santan Dan jangan lama-lama ya Untuk merebusnya Karena santan itu Tidak boleh Dipanaskan ya Sebenarnya Tapi Ini sebenarnya Yang penting mendidih Dan tambahkan garam Ada bubuk ya Ini suka-suka saja Jika kalian tidak suka Ya tidak usah ya Karena sudah ada Bumbu raciknya tadi Dan bumbu raciknya ini Saya hanya menggunakan Setengahnya saja ya Sahabat Wow ini sudah menjadi Lodeh ya Nah Kita tes rasa ya Bagaimana Sudah pas atau kurang Hmm Sudah pas Rasanya sudah enak banget Dan mantap Ini itu Sulit banget ya Membeli bahan-bahan Yang seger Karena tempat Saya kerja itu Jauh dengan pasar Jadi aku memakai Bumbu instan Sahabat Oke Sekarang Kita hidangkan ya Sahabat Kermas Damatan Nah Sahabat Tidak akan tahu Bagaimana rasanya Sebelum mencoba Jadi Wajib mencoba Itu tadi Bagaimana Cara saya Memasaknya ya Jika kalian suka Jangan lupa Jangan lupa Untuk tombol Subscribe Like Dan komen Dan Jangan lupa Pula Dengan tombol Lonten Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohmanirrohim Makan ya Guys Huy Apangan guys Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton